Dengan digilarnya acara sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan Jember di kantor perusahaan TV kabel PT Jember Vision ini, secara resmi perusahaan Induk Jember 1 TV tersebut telah mengikuti sebanyak 4 program sekaligut, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Dengan program jaminan pensiun ini, para pekerja dipastikan bisa mendapatkan pensiunan bulanan sama seperti PNS Program BPJS Ketenaga Kerjaan ini relatif lebih unggul dari jaminan perusahaan asuransi Karena pada dasarnya BPJS merupakan lembaga nirlaba yang murni untuk melayani jaminan sosial kaum pekerja Sedangkan perusahaan asuransi biasa juga pasti bertujuan untuk mencari keuntungan atau labah Jika sudah ada perhitungan seperti itu, kita mampu dan sudah ada peraturan berundang-undangan Bahwa setiap perusahaan wajib mengikut sertakan karyawannya ke BPJS Ketenaga Kerjaan Dulu kita mengikuti pada saat di awal ikut program kesejahteraan BPJS Ketenaga Kerjaan ini ada tiga item, tiga poin Ketambahan pada saat sosialisasi ini kita ketambahan pensiun Oleh sebab itu BPJS Ketenaga Kerjaan mengapresiasi itikat baik seluruh perusahaan yang telah mengikuti program BPJS Sehingga kesejahteraan karyawan semakin terjamin Untuk masa IUR program jaminan pensiun itu minimal 15 tahun Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah sudah usia pensiun di kami yang pertama adalah 56 tahun Sehingga ketika mencapai dua itu 15 tahun dan kemudian mencapai usia di 56 tahun Otomatis akan mendapatkan pensiunan bulanan sama seperti dengan PNS Turun hingga ke janda atau kedudanya, turun lagi hingga ke dua orang anaknya yang belum bekerja, masih sekolah, belum berusia 23 tahun dan belum menikah Harapannya adalah untuk menghilangkan batas antara yang pegawai negeri sipil dengan yang pegawai swasta seperti itu Dari Jember Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan